Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiai wal mursalinu ala alihi wassohbihi haji mainamabad Selamat pagi sahabatku Apa kabar? Semoga anda dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walabiat Senang sekali Pagi hari ini Ajai Ramadan bersuad di ruang Dengar anda Dalam program ekonomi syariah Program yang membahas mengenai kajian ekonomi syariah Bersama guru kita Bu Yahya Bagi hari ini sahabatku Dan ajai Ramadan saat ini ditemani rekan siar Kang Hafid Maulana Langsung ajai Ramadan sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Hafid Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Kang Hafid? Alhamdulillah sehat walafiat Kang Aja Alhamdulillahirrohabilalamin Baik Kang Hafid Tema kita Pagi hari ini Kenapa sih kita mudah mengambil transaksi yang haram? Terkadang orang tanpa sadar ya Dia terprosok dalam keharaman riba Ataupun dia membuat usaha Atau membuka usaha Tidak lepas dari yang namanya perbankan Saat ini padahal kan perbankan syariah sudah mulai menjamur Tapi untuk beralih hijrah disini Orang masih ragu Masih enggan Terkadang masih sama kok Antara konvensional dengan syariah itu sendiri Nah masih ada anggapan seperti itu Bahkan mereka tidak terasa Nah ini juga perlu adanya sentuhan Bagaimana agar orang itu meninggalkan keharaman tersebut Agar hartanya juga bersih Kemudian kekayaannya berkah Kalau kemarin guru kita Bang Hak Dan juga yang lainnya membahas mengenai Kaya itu harus kaya hati Berarti kan masalah hal-haram juga harus diperhatikan Baiklah telah hadir dalam sumber kita Guru kita Bu Yahya di ruang Dengar anda saat ini Langsung aja ramadhan sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bu Alhamdulillah sehat berkadoa Orang pendengar semuanya dimanapun mereka berada Semoga berhubungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Allahumma amin Baik Bu Yahya Kenapa sih kita mudah mengambil transaksi yang haram Terkadang orang tak terasa terprosok dalam hal ribawi Atau berkurang hati-hati dalam Ia melakukan usaha Ataupun muamalah dalam kehidupan seharian Untuk ekonomi Untuk pengembangan ekonomi sendiri Terkadang orang kurang perhatian Kenapa ini Bu Yahya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam dunia business business Tentu ada inovasi-inovasi Dan selalu berkembang Sesuai dengan berkembangnya kebutuhan Dan cara memenuhi kebutuhan tersebut Yang semula Transaksi pada zaman dahulu Terjadi dengan sangat sederhana Dengan istilah parter Akan tapi berkembang dan berkembang Berkembang sampai hari ini Dan terus Akan berkembang Nah Sebelumnya berkembangnya ini semuanya Kembali kepada satu tujuan Yaitu memenuhi kebutuhan Hidup manusia itu sendiri Nah ini kebutuhan Dan kita harus tahu apa itu kebutuhan Sehingga dalam bahasa Waktu kita sekolah itu ada kebutuhan primer Ada sekunder dan seterusnya itu Sebetulnya itu untuk menata Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan Mana prioritas, skala prioritas itu Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu Dan lebih dari itu Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Di situ ada Skala prioritas itu adalah masalah halal haram Maka kalau kita amati bahwa Kenapa Bersama berkembangnya Cara transaksi Transaksi Yang ada saat ini Kok banyak orang yang terprosok Dalam sesuatu yang haram Bahkan Bukan saja Apa namanya Mungkin Tidak saja terprosok Sudah menikmati Kalau orang terprosok Mungkin setelah itu sadar Nikmati sesuatu yang salah Ini apa? Kenapa ini semuanya terjadi? Makanya harus kita perhatikan Yang jelas kita bersyukur Dengan adanya gerakan-gerakan ekonomi syariah Dengan adanya bank-bank syariah Dan seterusnya itu Paling tidak Mengingatkan kita Tidak akan ilmu-ilmu itu sendiri Ada masalah kesadaran Nanti Insya Allah Nah Apa yang menjadikan Seseorang itu Sehingga Terjerumus di dalam Transaksi Transaksi yang haram Apakah itu transaksi Yang ada ribanya Atau dilarang Nabi SAW Biarpun bukan riba Yang ada Ada perjudiannya Di dalamnya Ada tipuannya Di dalamnya Atau ketidakjelasan Yang diperjual belikannya Dan seterusnya Kenapa semua ini terjadi? Yang pertama Yang harus kita Ketahui adalah Pertama karena Kebodohan Tentang halal dan haram Sehingga sangat penting Dan sangat perlu Untuk kita mengetahui Halal dan haram Edukasi Pendidikan ini penting Penting sekali Jadi harus kita Masyarakatan ilmu Halal haram Yang sebetulnya Para ulama membahas Dengan istilah ilmu fiqh Akan tetapi Lihat lemahnya Orang belajar ilmu Ilmu seperti ini Yang mengenalkan Halal haram Dan petuah-petuah Tentang halal haram Nasihat-nasihat Ilmu fiqh Adalah ilmu yang mengetahui Halal haram akan Tetapi untuk Bisa menerima ilmu fiqh Ada di situ ilmu akhlak Keimanan Menangkat Meningkatkan keimanan Ada Tata kerama Dan seterusnya Sehingga Yang pertama Sebab Menjadikan Yang menjadikan Seseorang itu Tidak peduli Di dalam Bertransaksi Apakah itu halal Dan itu haram Adalah karena Kebodohan Dan sungguh Dosanya orang yang Bodoh sangat ringan Bukan berarti Dosa itu ringan Artinya apa? Karena dia bodoh Karena dia tidak Tahu Karena dia tidak mengerti Akan tapi Yang menjadi masalah Adalah kelompok Yang kedua ini Adanya fatwa Yang membodohkan Fatwa yang membodohkan Bukan ahlinya Berfatwa Sehingga Sesuatu yang seharusnya Dikatakan haram Menjadi abu-abu Kaburlah umat Apalagi yang berfatwa ini Atas nama ulama Atas nama kelompok ulama Dan seterusnya Termasuk fatwa Tentang riba Itu sendiri Lihat Maka ada fatwa Ficisan yang menjerumuskan Lalu berkata Riba tidak haram Sementara para ulama Sudah gembar-gembar Menjauhkan orang dari riba Eh tak taunya Oleh sekelompok orang Sekelompok kecil Ini ahli fitnah ini Dikatakan tidak Tidak riba Kan hancur Umat ini Sementara orang awam ini Masya Allah Orang awam itu khusnudan Asalkan orang disebut Ustadz saja Sudah didengar Ngomong apa saja Atas nama Kiai Ini yang kedua Yang kedua adalah Fatwa yang membodohkan Yang ketiga Na'udzubillah Sudah tahu ini halal haram Bahkan sering bertanya Kepada ustaz Ini haram Tanya Ini haram Ngerti dia haram Akan tapi ternyata Kerasan hatinya Kesombongannya Untuk menerima kebenaran Dan ini banyak yang terjadi Padahal ngerti Riba adalah haram Riba haram Transaksi ini adalah riba Ada ribanya Akan tapi dia masih tetap saja Bahkan terus menambah usahanya Sehingga masih meminjam lagi Uang yang ada ribanya Dan seterusnya Padahal bukan dia tidak mengerti Itu adalah haram Dia sangat mengerti Bahkan mungkin dia adalah orang yang dekat dengan ulama Dekat dengan tokoh Dan seterusnya Akan tetapi Kekerasan hatinya Nah ini adalah Alhamdulillah laca Apa yang menjadikan orang seperti ini Ini akan dita laca Apa yang menjadikan orang Untuk kelas yang terakhir ini Kalau yang pertama selesai solusinya Cukup belajar saja Insya Allah Karena biasanya orang kampung Orang awam itu insya Dikatakan haram Haram Tidak boleh Tidak boleh Orang awam Akan tapi yang kedua ini susah Fatwa yang menjerumuskan itu Ulama ulama Fatwa yang menjerumuskan Lain ini Kecuali dihukum Orang-orang semacam ini Biar ditobat Lalu tidak Tidak berusaha umat lagi Ada pun yang ketiga ini masang Individu Kita semuanya Orang-orang Yang terakhir Di dalam hati Dikuasai oleh Kekotoran hati Di dalam hati Dikuasai oleh Kesombongan Dikuasai oleh ketamaan Seperti yang kita bahas Pada pertemuan yang lalu Sehingga ia tidak peduli Tentang haram Haram-haram Bahkan mungkin menganggap Bahasanya Batasan-batasan syariat Tentang hal-hal Haram itu adalah Yang membatasi dia Untuk bisa maju Sehingga mereka tinggalkan Itu semuanya Padahal bukan tidak mengerti Kalau riba itu haram Dia ngerti Bahkan sering bertanya Bahkan bertanya Tidak sekali-kali Berkali-kali Akan tapi dia masih tercubus Di dalam kehinaan riba tersebut Nah ini Apa yang harus diselesaikan Bagi orang ini Iya Adalah kekotoran Kekerasan hati Kita harus Setelah belajar ilmu insyaf Apa yang kita inginkan Daripada kerja ini Kita bukan inginkan Sekedar dunia untuk dunia Maka menjadi dunia Untuk dunia sengsara Kita harus benar-benar belajar Ilmu akhirat Kalau mau Allah menjadikan Anda orang kaya Maka kaya orang akhirat Kayalah Anda Menjadilah orang paling kaya Tapi hati Anda dengan Allah Dengan halal haram Mengerti syariat Nabi SAW Jadi disini yang perlu Wawasin kesadaran Kalau sudah sombong itu Susah Al-Qibru wa ta'lul haqi Yang disambarkan Nabi yang namanya Kesombongan itu Menjadikan Seseorang Menolak kebenaran Datang dari manapun Termasuk datang dari Nabi Muncullah Abu Jahal-Abu Jahal saat itu Nah Disini yang terakhir ini Perlu Bagaimana kita harus Tata hati kita Jangan sampai ada di dalam Hati kita kesombongan Maka ayo kita sekarang Meraba-raba Nurani kita Hati kita Yang pernah mendengar fatwa itu Haram Lah kok kita masih mengambilnya Ada apa dengan kita Apa yang kita inginkan Untuk memberikan nafaka Anak istri Akankah anak istri kita Kita beri Sesuatu yang Haram Kadang ditipu Misalnya pak Saya mengambil ini Untuk bantu orang Tertipu Sok jadi pahlawan Akan tapi dia Akan terjerumus Hancur Karena suatu ketika ini Pernah kami contohkan Pernah kami sampaikan Ada satu orang yang Punya toko Setiap kali Menjelang lebaran Toko itu Memberikan Bekat modal Bagi orang-orang kampung Apakah toko baju Atau apa ini Jadi orang dari kampung Mungkin ada seratus orang Atau enam puluh orang Datang Mengambil Barang-barang Untuk dijual Menjelang Ramadan Nanti dibayar Setelah syah Syahwal Dan ini berjalan Setelah lebaran Dan ini berjalan Dan orang kampung senang Dengan cara mengambil barang Tanpa beli Tanpa bayar Tapi dicatat Barangnya ambil dulu Terus Di kampung nanti dijual Lebaran dibayar Dan semuanya sama-sama diuntungkan Dari pihak toko itu sendiri Juga untung Dari pihak orang yang meminjam Juga Yang mengambil barang Juga untung Untung Baik Rupanya Keterbatasan modal Bagi orang yang punya Toko besar ini Karena kehabisan modal Dari orang yang punya toko besar ini Akhirnya mengambil kepada Dunia konvensional Dunia dari Liba Ngomong dengan kami Alasannya apa? Kasian Orang-orang itu nanti Kalau sampai datang ke toko kami Lalu barang tidak ada Mereka akan pulang Kasian Tidak membawa Apa? Lihat Hatinya baik Hatinya baik Tapi tidak diberi kesadaran Pengen menolong Akhirnya dia tidak sadar Bahasanya Dia sendiri akan terjerumah Di api neraka Maka itu sebenarnya Kesombongan yang halus Kesombongan Seolah-olah mengalahkan Allah Seolah-olah mengatakan Allah tidak bisa menolong Saya yang harus menolong Sok jadi pahlawan Ini adalah kedungguan juga Yang harus kita hadirkan Sehingga ada Seorang seperti itu Sehingga sampai Ngutang-ngutang-ngutang-ngutang Di bank Sebetulnya bukan Semata-mata nolong juga Itu menurutkan Ada untungnya juga Dia diperkirakan Kalau saya bayar bunganya Hanya misalnya 30 juta dok Tapi ini yang belanja Sampai kembali Sampai 100 juta Tetap keuntungan sebetulnya Makanya orang semacam ini Seolah-olah berjuang Karena Allah Membela orang Membantu orang Tapi setelahnya bukan Karena apa? Di dalam hatinya itu Anda yang rusak Ini Anda tidak sadar Semacam ini Di luar dia sebagai penolong Pahlawan Hebat Memberikan pertolongan Minjem Semua orang syukur Kampung 100 orang itu bersyukur Terima kasih Ngasih pisang Ngasih hadiah semuanya Buat menyanjung-nyanjung dia Tapi apakah dia disanjung oleh Allah? Tidak Ya tidak akan disanjung oleh Allah Karena mengambil haram Padahal keidahnya begini Kalau seandainya ada Di kiri kanan Anda Orang fakir Lalu Anda Tidak mampu Membantunya Maka Anda Tidak dosa Karena Anda Tidak mampu Tidak mampu Anda tidak dosa Akan tapi Jika Anda Membantunya Dengan cara yang haram Anda dapat Dosa Pilih mana? Tidak membantu Tidak dosa Atau membantu Lalu dosa Mendingan Tidak bantu Tidak bantu Jangan sok jadi pahlawan Lalu berkata Siapa lagi yang menolong Kalau bukan saya Eh Ini kayak Tuhan saja Ini yang sering terjadi Orang sok membantu Orang lain Sementara dia melakukan Yang halam Sudah biarkan Kalau Anda tidak punya modal Selesai Adanya seperti ini Yang lain apa? Eh Allah Maha Kaya Biasa saja Dia ketemu orang lain Dan dapat modal lagi Yang baru Jangan sok Jadi pahlawan Yang bisa menyelesaikan Segala permasalahan Nah ini Kadang-kadang seperti itu Niat orang baik Akan tapi tidak dibarengi Dengan pemahaman Kesadaran Sehingga banyak orang Melakukan yang haram Tujuannya adalah baik Dan tidak akan sampai Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Baik Bu ya Tapi terkadang gini Bu ya Orang Ingin buka usaha Atau berusaha sendiri Kadang pikirannya itu Modal Dan muda uang gitu Modalnya itu uang dulu Padahal Sahabat Nabi Saidina Abdurrahman bin Auf Beliau Hanya ditunjukkan pasar Dan Punya nama baik Nama baik adalah modal juga Kepercayaan Kejujuran Seperti Nabi Muhammad Dipercaya oleh Sayyidah Khadijah saat itu Nah Ini juga yang mengantarkan Ya dipercaya Dititipi barang Yang akhirnya Barang itu dijual Dan diberikan keuntungannya Terserah Silahkan ngambil keuntungan Dari barang yang dijual itu sendiri Itu juga modal Tapi terkadang orang Terpresok sih Harus punya modal dulu Mau berusaha Akhirnya pinjam ke bank Gitu kan Ke konvensional Ataupun ke syariah Sekarang perbandingannya Yang ngerti syariah aja Duh kalau ke syariah Lama kadang Kalau ke konvensional Cepet Ini terkadang orang terprosok juga Mungkin disini ada hawa nafsu Atau bagaimana nih bu ya Sebetulnya Kasus Kaidah yang berlaku pada zaman Saidina Abdurrahman bin Auf Tetap berlaku sampai hari ini Orang bisa saja tanpa punya modal Tapi dia punya Punya nama Yang bisa dipercaya Dia bisa saja Kejujuran Kejujuran dan modal Untuk bisa maju dan seterusnya Sehingga bangun kejujuran juga penting Bagaimana orang Dikenal orang dengan kebaikannya Mau tidak mau nanti Orang sekarang rindu Orang jujur Apalagi di zaman-zaman rusak ini Sebetulnya modal yang luar biasa Adalah tidak harus kembang Bagaimana dia interaksi Dengan orang baik Jujur Berlaku baik Akhlak yang baik Tutur kata yang baik Seterusnya baik Baik-baik Selalu bukan baik Tentu orang tidak akan membiarkan Ini orang potensi Untuk membangun bisnis saya Ayo kamu apa Tidak punya modal Bisa jadi Bisa tidak modal Bisa akan tetapi juga Yang perlu diperhatikan Masalah Orang Dikit-dikit Ngambil modal Utang dan sebagainya Utang dan sebagainya Itu sebenarnya Kembali kepada penyakit-penyakit Yang pernah kita bahas Pada pertemuan lalu Tamaknya hati Tamak pengen coba begini Abang-abang ini Lebih yang prospektif ini Kesempatan Tidak datang dua kali Tidak tahu motivatornya Siapa itu ya Ini Kesempatan dari Allah Kan selalu datang Dan itu Allah ganti Kalau ada ganti Allah ganti Nah ini ya Soalnya ini apa Harus ini kesempatan ini Akhirnya memaksakan Harus ambil Gua'ri Riba Hanya gara-gara apa Misalnya ada toko Di pinggir jalan Atau apa ini Harus dibeli Ini kalau tidak dibeli Ini sayang Akhirnya mengambil yang Yang haram Dipikir itu berkah hidup Jadi kita perlu sadar Yang demikian ini Wahai para pendengar Riba-nabun Mungkin pahit Apa yang kami sampaikan saat ini Bagi sebagian Tapi bagi yang Mengambilnya dengan Sungguh-sungguh Maka ketahilah Yakinlah Allah Maha kuasa Yang akan membuka Untuk kita Segala bentuk kebaikan Jangan sok Jadi pahlawan Karena ada Allah Jika Anda tidak bisa Menyelesaikan masalah Yang menyelesaikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala Ini saja Baik Terima kasih Mokodimah yang disampaikan Pagi hari ini Rekan Siara-siara Kemudian Kak Hafid Luar biasa tadi Yang disampaikan Guru kita Bagaimana kita menjadi Orang yang kaya Tapi harus mengerti Hal-hal haram Kita harus belajar Kesadaran Jangan sampai Kita mudah terposok Dengan transaksi Transaksi yang haram Karena yang pertama Kita tidak mengerti ilmu Karena kebodohan kita Kalau orang awam Masyarakat yang awam Orang yang bodoh Dia terposok sekali Kemudian dapat ilmu Bisa langsung sadar Tapi terkadang ada orang Yang sudah tahu ilmunya Sudah pandai ilmunya Hal-hal haramnya Tapi tetap saja Dilanggar hal-hal haramnya Baiklah kami Jeddah terlebih dahulu Dan sahabatku tetap bersama Radioku Inspirasi Spirit Hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!